Talon Presiden Ganjar Pranowo mengaku terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu serentak 2024. Ia juga mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang mempersiapkan syarat-syarat untuk mendorong hak angket di DPR. Ganjar mengatakan fraksi PDI Perjuangan sedang merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan tanda tangan usulan hak angket. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud masih mengumpulkan saksi-saksi, ahli, dan sejumlah bukti terkait suara Ganjar Mahfud yang stagnan di 17%. Ganjar mengaku ada intimidasi yang dialami sejumlah saksi, namun ia meminta setiap orang yang melihat dugaan kecurangan tetap berbicara. Dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan-persiapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan bisa akan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan.